Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Saya Fitri Salsabila Katah 3 TPIA dari IAIN Burwaperto Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi Tentang hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya Untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita beralih ke materi Pembagian hadis diperlukan dalam upaya Untuk mengklasifikasikan hadis Dari sisi kuantitas pembagian hadis Yang bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan Sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad Sedangkan dari sisi kualitas Bertujuan untuk mengetahui keontetikan hadis Dilihat dari sohih, hasan, doib, dan sebagainya Poin A Pembagian hadis dari segi kuantitasnya Maksud tujuan hadis dari segi kuantitasnya adalah Kuantitas atau jumlah perawi yang ada dalam periwayatan sebuah hadis Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi member bertah Hadis terbagi menjadi dua macam Yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad Yang pertama yaitu hadis mutawatir Disini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis mutawatir Jadi setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan Jika sejumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak sekali Rawi yang kedua atau disebut pebiin Yang ketiga disebut pebiit Dan seterusnya sampai pada rawi yang mendewankan atau membukukan Dalam keadaan yang sama, seimbang, atau bahkan lebih banyak jumlahnya Maka termasuk hadis mutawatir Di antara salah satu rumusan definisi hadis mutawatir Yaitu suatu hadis yang diribayankan oleh sejumlah rawi Yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta Kualitas mereka sama dari zanat pertama sampai terakhir Dan tidak ada yang cacat Hadis yang kedua adalah hadis ahad Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan kedudukan dari hadis ahad Ulama muhadisin memberikan definisi Yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir Poin kedua yaitu klasifikasi hadis ahad Berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan Maka hadis ahad dapat dibagi menjadi tiga Yaitu hadis mashur, hadis aziz, dan hadis kurib Yang pertama hadis mashur Hadis mashur ialah hadis yang diriwayakan oleh tiga orang atau lebih Tetapi belum mencapai derajat mutawatir Menurut ulama fikir Hadis mashur itu murodib Atau disebut juga hadis mustafid Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis mashur itu lebih umum daripada hadis mustafid Dalam hadis mustafid jumlah rawi harus sama Dalam setiap tingkatannya Sementara pada hadis mashur tidak harus sama Hadis yang kedua adalah hadis aziz Aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat Dan juga berarti jarang Menurut istilah Hadis aziz adalah hadis yang diriwayakan dua orang perawi Walaupun dua orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya Hadis yang ketiga yaitu hadis korib Hadis korib yaitu hadis yang dalam sanatnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayakan Dimana saja penyendirian dalam sanat itu terjadi Maksudnya penyendirian itu bisa jumlah personalianya atau sendiri dalam sifat atau keadaannya Perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut Nah itu tadi adalah penjelasan tentang pembagian hadis dari segi kuantitasnya Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari segi kualitas Ditinjau dari segi kualitas Para ulama membagi tiga bagian Yaitu hadis sohih, hadis hasan, dan hadis doib Yang pertama hadis sohih Menurut ulama muhaddin Hadis sohih yaitu hadis yang dinukil atau diriwayakan oleh rawi yang adil Sempurna ingatannya, bersambung sanatnya, tidak berilat, dan tidak janggal Dengan pengertian tersebut Maka ada lima syarat untuk disebut hadis sohih Yaitu Yang pertama rawinya bersifat adil Menurut Ibnu Sarmuani Seorang rawi bisa disebut adil Apabila menjaga ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Menjauhi dosa-dosa kecil Meninggalkan perbuatan mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kodar Serta tidak mengikuti salah satu masjab yang bertentangan dengan dasar syarat Yang kedua yaitu sempurna ingatannya Maksudnya daya ingatannya kuat Dari awal menerima hadis hingga disampaikan kepada orang lain tidak ada yang lupa Sanggup dikeluarkan di mana dan kapan saja dikehendaki Jika demikian maka disebut David Sidra Sadra Sedang bila keutuhan hadis yang disampaikan itu berdasar pada buku catatan atau textbook Maka disebut David Hitobah Ada pun rawi yang memiliki sifat adil dan David disebut rawi fiqob Atau dapat dipertanggungjawabkan Yang ketiga sanatnya tidak terputus Maksudnya sanatnya bersambung Tidak ada yang terputus Karena tiap-tiap rawi dapat saling bertemu Dan menerima langsung dari guru yang memberinya Yang keempat Tidak mempunyai ilat Selamat dari ilat atau penyakit hadis Yaitu penyakit yang samar-samar Yang dapat menodai keahlian suatu hadis Dan yang terakhir adalah hidak janggal Maksudnya hadis yang rawinya makbul Atau dapat diterima periwayatannya Tersebut tidak bertetapan dengan hadis Yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajin atau kuat Hadis yang kedua adalah hadis hasan Menurut bahasa Hadis hasan adalah hadis yang baik Dan menurut istilah Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil Sanatnya bersambung Tidak mengandung ilat Dan tidak janggal Namun rawinya kurang dobit Atau kurang baik tingkat hafalannya Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih Hanya saja seluruh atau sebagian perawinya Kurang dobit Dengan demikian Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan Terletak pada tinggi atau rendahnya kedua pitan seorang rawi Hadis hasan terbagi menjadi dua Yaitu Yang pertama Hadis itu telah memenuhi syarat-syarat hadis hasan Dan yang kedua Hasan rigoirihi Maksudnya hadis itu sanatnya ada yang dirahasiakan Tidak jelas keahliannya Namun mereka bukan pelupa Tidak banyak salah Dan tidak dituduh dusa dalam periwayatannya Pada mulanya Hadis hasan ini adalah hadis doib Namun karena ada dukungan sanat lain Yang memperkuat Maka naik tingkatannya menjadi hadis hasan Dan hadis yang terakhir adalah hadis doib Hadis doib artinya lemah Ada pun yang disebut hadis doib Ialah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis wahih atau hadis hasan Pada dasarnya hadis doib itu disebabkan dua alasan Yaitu Yang pertama Karena sanatnya tidak mutasil Atau bersambung Nama hadis doib Nama hadis doib karena alasan atau sebab tidak hasilnya sanat Antara lain hadis mursal Hadis mu'oti Hadis mu'addal Hadis mudalas Dan hadis mu'ala Dan yang kedua Karena faktor lain Misal dari matan Para ulama berbeda pendapat Tentang penggunaan hadis doib Sebagai hujah atau dasar hukum Atau sebagai amalan kebaikan Pendapat pertama Menolak sama sekali menggunakan hadis doib Baik untuk mendorong berbuat kebijakan Maupun dalam penentapan hukum Kedua Menerima secara utuh hadis doib Dan yang ketiga Menolak sebagai hujah atau dasar hukum Dan menerima sekadar untuk memotivasi Berbuat kebajikan dan nasehat Asalkan hadisnya tidak terlalu jagal Dan ada penguat dari hadis yang lainnya Dari ketiga pendapat tersebut Yang paling selamat adalah pendapat pertama Karena penuh dengan ikhiyat Dan kehati-hatian Agar tidak terjebak Dalam perbuatan bid'ah Itulah beberapa materi Yang dapat saya sampaikan Tentang hadis Yang ditinjau dari kuantitas Maupun kualitasnya Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila banyak tutur kata Atau kesalahan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati